Halo guys kembali lagi di channel dianxdt di video kali ini gua bakal memberikan tutorial cara join discord yang lebih easy lebih praktis lebih mudah dipahami bagi kalian semua karena dari kemarin banyak yang komen Bang 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 password salah ini salah kok nggak bisa Bang oke gua bakal berikan caranya supaya bisa mengatasi semua permasalahan kalian password nggak bisa itu nggak bisa betul gampang ya sebetulnya Oke sebetulnya nggak susah ya cukup mudah juga bagi kalian yang belum mempunyai aplikasi discord ataupun ya emang discord sih kalian bisa cari aja di appstore dan appstore oke kita masuk ke aplikasi discordnya kita tunggu agak lama ya soalnya nah oke jika kita sudah masuk di aplikasi discordnya jika kalian belum punya akunnya kalian bisa kita memilih tombol register dan jika kalian sudah mempunyai akun discord kalian bisa pilih tombol login oke dan kita pilih login lalu kita masukkan email ataupun nomor telepon kita yang digunakan untuk login di akun password seperti halnya kalian login di Facebook seperti itu nah karena ini akun gue yang dulu nah karena gue lupa kata Sandi nya gue langsung aja forgot to password oke gue minta reset kata Sandi oke kita verifikasi dulu nah jika ada tulisan yuk we send instruction udah dikirim ke email kita kita langsung buka Gmail dan oke mengerti kita langsung login kan ke akun utama kita akun Google kita oke itu sudah ada tulisan discord password setrikus for discord dan itu resmi kita langsung diarahkan ke Google Chrome oke kita tunggu nah jika sudah kalian bisa langsung saja nanti kata Sandi kalian di sini jika kalian masih ingat kata Sandi nya kalian bisa langsung skip ke ee 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 ke menit ke berapa nanti saya beritahu kemenit berapa kalian bisa skip oke jika sudah kalian ganti ke atasannya kalian bisa langsung masuk ke discord lagi kita tunggu dulu oke jika sudah kalian langsung saja masukkan password kalian yang sudah kalian ganti nah jika kalian masih ingat password kalian kalian bisa langsung login kan karena waktu itu gue lupa kata sandi akun discord gue jadi gue reset kita masukkan dulu oke kita pilih login kita verifikasi lagi kita pilih verifikasi and and then nanti itu ada bakal ada tulisan nah new login location detected please you harus cek email kita harus cek email kita lagi buka gmail soalnya kenapa? karena waktu misalkan kalian pernah login di tempat lain itu bisa terpengaruh oke kita buka email dulu oke kita sudah masuk ke email nah itu discord verifikasi login lalu kita pilih login lalu kita bakal dialihkan ke google chrome dan ke website nya discord.com nah jika sudah seperti ini kalian langsung saja keluar dari sini lalu kita masuk lagi ke discord nya jadi kita tunggu oke jika sudah kalian tunggu oke setelah itu kalian masukkan kata sandi kalian lagi oke sudah dimasukkan nah welcome back oke otomatis bakal langsung masuk ke dalam aplikasi discord nya langsung kita tunggu sebentar ada lama soalnya oke jika sudah masuk seperti ini kalian bisa langsung apa aja misalkan kalian ingin membuat server baru ataupun server lama kalian ataupun bergabung dengan server teman kalian orang lain kalian bisa pilih tombol plus di bawah sebelah kiri nah jika kalian ingin membuat server sendiri kalian pilih create my own jika kalian ingin membuat untuk teman kalian saja kalian bisa beli teman dan jika kalian ingin memilih secara publik kalian bisa milik apa nyata local community oke jika kalian ingin join di server teman kalian kalian bisa join unfriend discord kalian masukkan linknya dan itu linknya kalian sudah dapat linknya dan itu dibagikan oleh pemilik servernya biasanya maybe mungkin sekian dulu tutorial yang bisa saya berikan mohon maaf jika ada salahnya juga dan mungkin sampai 100 ataupun seribu seribu amin dan jika kalian butuh pertolongan kalian bisa